Teman-teman semua, selamat datang di perjalanan spektakuler dari Jakarta, Cenggareng, menuju Hasanuddin Airport di Ujung Pandang. Dan special edition hari ini kita akan menggunakan leverage dari salah satu maskapai yang penumpangnya paling banyak di Indonesia, yaitu Lion Air. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini di pesawat kita, IC atau ada S-nya, apa yang terjadi sebenarnya dan peristiwa apa yang barusan kita lewati, teman-teman semua? Yuk, kita saksikan sama-sama jalan cerita di special edition Microsoft Flight Simulator 2020 Lion Air Leverage. Oke? Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Bion Sky Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan permainan kita Microsoft Flight Simulator 2020 Gameplay Indonesia. Dan edisi special hari ini kita akan melakukan trip perjalanan dari Jakarta, Cenggareng, menuju Ujung Pandang Makassar di Bandara. Hasa Nuddin, teman-teman semua, ya. Dan special-nya lagi, kita akan menggunakan salah satu maskapai andalan Indonesia dari Lion Group, yaitu Lion Air. Air, air, ya. Karena ini adalah request dari banyak teman-teman semua. Oke, kita akan langsung mulai saja, ya. Menentukan IFR-nya. Pertama, kita akan mulai dari Soekarno-Harta International Airport, Gate 182, dan kita akan turun di Hasanuddin, Ujung Pandang, Bapak-Bapak semua. Dan kita akan menggunakan IFR, Low Altitude Airways. Kemudian flight condition-nya, hujan, ya. Kita akan bikin sedikit dramatisir gitu loh, ya. Dan, kita di sini bisa melihat kursus ketinggiannya itu maksimum di 33 ribu kaki, teman-teman semua. Oke, kita akan terbang di jam 8 pagi. Dan, teman-teman semua, wajib ya menonton ini dari awal hingga akhir. Karena mungkin ada hal-hal menarik yang bisa teman-teman dapatkan. Dan jangan lupa, subscribe, like, and share Ryan Bionsky Channel. Oke? Baik, teman-teman semua. Inilah pesawat andalan kita hari ini, yaitu Airbus A320neo. Dengan ketinggian maksimum 39.800 kaki dan kecepatan 455 knots. Seri livery Lion Air, teman-teman semua, ya. Wow, kondisi sedang hujan lebat, teman-teman semua. Ini seru banget. Oke, kita akan langsung mulai saja pengecekan seperti biasa. Instrument-instrument starting engine. Kita evaluation. Battery switches. On. Mantap, ya. Langsung mulai, teman-teman semua. External power. On. Engine generators. Aman. Engine bleed air switches. Aman. Master switch. Kita on-kan. APU start. On. Aman. Oke, kita akan nunggu APU start hingga 100% sambil melihat kondisi di luar, teman-teman semua, ya. Baik. Sudah 85%, teman-teman semua, ya. Inilah pesawat kita. Inilah pesawat kita. Ada hujan badai. Oke, kita akan lanjut. APU bleed on. External power. Off. Lion Air Romeo Bravo Sierra minus 1A1 requesting the end of pushback. Yes. Fuel pumps. Lion Air Romeo Bravo Sierra minus 1A1 requesting the end of pushback. On. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Beacon. On. Oke, sip, ya. Kita tutup dulu dan kita akan cek dulu, teman-teman semua, kondisi di dalam pesawat, ya. Ini adalah instrumen-instrumennya. Keren, ya. Nanti kita akan cek lebih dalam. Dan, kita akan lihat, teman-teman semua, ya. Uh, ini sih, mah, keren banget. Kita percepat, ya, teman-teman, ya. Kita akan masukkan penumpang dan terutama, kita akan cek power supply. Kita akan isi dulu. Kita cek mechanical electricity. Waduh. Lion Air Romeo Bravo Sierra minus 1A1 ground power unit is on the road. Terus kemudian, kita akan masukkan, kita akan minta fuel supply. Ground Lion Air Romeo Bravo Sierra minus 1A1, could you please send fuel truck? Kemudian, karena kita mau berangkat, bagasi harus segera dipersiapkan, teman-teman semua, ya. Ground Lion Air Romeo Bravo Sierra minus 1A1, could you please send fuel truck? Next up. Catering service. Kita juga harus persiapkan dengan baik. Ganteng, ganteng. Yuk, kita lihat di dalamnya masih kosong, ya. Ya, bantai. Oke, Catering sudah masuk. Dan yang terakhir adalah, tentu saja, tidak lengkap. Kalau tanpa penumpang, teman-teman semua. Dan, kayaknya sudah panggilan terakhir, ya, teman-teman semua, ya. Oke, kita siapkan jetway connection. Oke, jetway connection. Ya, sudah dikonekkan dan para penumpang bisa segera masuk. Ya, sambil kita lihat dan kita tunggu, teman-teman semua, ya. Kondisinya di bandara sangat-sangat gelap, sangat-sangat berhujan. Wuh, keren banget. Oke, kita tutup untuk sementara waktu. Kita akan masuk ke checklist selanjutnya, yaitu Starting Engine, Evaluation, Class Level, Idle. Engine Mode Selector, kita start. Engine Master 2, On. Engine Master 1, On. Engine Confirm Stabilize. Oke, kita tutup kembali, teman-teman semua, ya. Kita lihat lagi di luar. Kayaknya, kayaknya, ya, sudah selesai, kanan. Oke. Siap ya, teman-teman, ya. Kita... Fuel Supply End. Uuh, sudah siap teksi, nih. Siap teksi. Kita tunggu dulu. Seru ini, ya. Perjalanan kita pasti seru lagi. Oke. Oke. Kita tunggu dulu, nih, teman-teman. Taxi, hold short runway 7, right. Using taxiway, Sierra Charlie, X-Ray, Sierra Papa 1, Sierra Charlie 5, Sierra Papa 2, Sierra 8, Lion Air, Romeo, Bravo, Sierra minus 181. Mana ini? Ground Service. Request Jetway Disconnection. Nah, selesai. Sudah oke, ya, semua, ya. Ya, sudah kosong, ya. Ha, ha, garbaratanya. Terus kemana, nih? Wah, tembus lagi. Mantap. Oke, teman-teman, ya, kita tutup sekali lagi untuk ini. Checklist kembali. Starting engine, APU Bleed, kita evaluation. Off. APU Master Switch. Off. Engine Mode Selector, kita normalkan. Selesai? Mantap. Get ready? Siap? Yes, Cap. Siap, Cap. Oke, baik, teman-teman semua, ya. Jadi, kita akan request pushback. Hmm, ini memang bantah. Minus 181 requesting pushback. Lion Air, Romeo, Bravo, Sierra minus 181 pushback request. Perang, perang, perang. Wah, seru ini, ya, teman-teman, ya. Kita tutup dulu sambil kita menikmati safety demo dan juga instruksi di dalam pesawat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bapak dan ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat. Ladies and gentlemen, welcome on board. Sebelum terbang, kami akan menikmati aspek keselamatan dari pesawat ini. Sebelum terbang, kami akan menikmati aspek keselamatan dari pesawat ini. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penduduk jendela. And your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung lodang ke dalam gas pen. Your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Teman-teman semua, di kondisi seperti ini, kita harus ekstra hati-hati dan waspada, ya, karena kondisi memang sangat gelap dan mungkin di atas udara kita tidak bisa terlalu banyak melihat, ya. Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan ke kiri ini, kita akan langsung cek apakah runway clear untuk take off. Dan setelah itu, kita akan langsung menuju ke ujung pandang Makassar, Bandara Hasanuddin. Dan kita akan melihat bagaimana pemandangan di atas ketika sedang hujan badai. Dengan petir yang menyambar di mana-mana. Tenang saja, teman-teman semua. Hari ini, penerbangan kita akan sangat-sangat-sangat aman. Karena dibawa oleh Kapten Ryan yang sudah berpengalaman di dunia simulator ini. Oke, kita akan hubungi ke ATC Bandara. Keren, keren, keren. Set. Mantap. Mantap. Giam, aja ngomong dong. Ya, biar nggak sepi nih, ngomong dong. Ini memang tugasnya untuk membantu kita. Supaya take off dan nanti turun bisa dengan selamat, teman-teman semua. Mantap. Oke. Ready? Ready to go runway 7 right. Clear for take off. Oke, sip. Sudah. Tegang ini ya. Karena ini pertama kali nih kita lakukan di cuaca yang sungguh tidak mendukung, tapi kita bakal terbang dengan sempurna hari. Oke, kita lanjut. Jalat. Yes. Jalat. That's. Hmm. Hmm. Intro. Memang permainannya ini fantastik, ya. Begitu banyak hal-hal baru yang kita bisa telusuri dan begitu banyak penjelajahan yang bisa kita lakukan. Ini game memang sungguh-sungguh luar biasa, teman-teman, ya. Layak menjadi salah satu best game terbaik dunia, kalau kita bilang. Ini keren banget. Oke. Ready? Siap ya untuk take off, ya. Oke. Ready? Kita akan tarik. Uh, mantap. Keren, 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 keren. Keren. Yes. Kecepatan oke. Mantap ya. Ya. Uh. Siap banget ini. Yes. Kita naik. Dan up, up, away. Keren, keren, keren. Ketinggian, kecepatan, mantap. Gear, masuk. Sip. Oke. Yeah. The best view ever, teman-teman semua, ya. Ini baru namanya Flight Simulator. Uh, keren. Cakep. Mulus. Oke, bye. Aman? Yes, cap. Lanjut, ya. Siap, lanjut. Oke. Jakarta Center, Lion Air, Romeo, Bravo, Sierra, minus 181, is at 700 feet, climbing 9000. Kita akan naik menuju ke 9000 kaki. Lion Air, Romeo, Bravo, Sierra, minus 181, Jakarta Center, continue to static, test plan. Altimeter, 2900, 1902. Oke. Kondisi di depan mungkin akan lebih baik, ya, teman-teman, ya. Uh, keren banget. Oke. Oke, kita tarik. Kita akan nikmati penerbangan kita. Kita keluarkan VFR-nya. Oke, masih sesuai dengan garisnya. Dan kita akan langsung dari sini, ya, teman-teman, ya. Terus aja. Lurus aja, sampai menuju ke mana ini? Nah, ini bandaranya, ya. Oke, kita dari sini. Ini masih garis oke. Kita tutup. Wah, ini sih keren banget, teman-teman semua, ya. Kondisinya memang agak sedikit badai, hujan. Tapi, inilah yang membuat menarik. Tapi, rintik-rintik airnya nggak kelihatan, ya, ada di sini, ya. Udah nggak, ya. Mantap kerjaanmu, Copilot. Ya, kamu, saya gaji tinggi aja. Nggak apa-apa. Tenang aja, perjalanan kita ini bener-bener akan menjadi perjalanan terbaik. Sepanjang masa. Sip. Kota Jakarta. Oke, ketinggian kita sudah hampir 2.500 kaki. Kita akan naik sampai ke 9.000, ya, setelah ini. Asi keren. Kita bisa lihat kondisi dari bawah. Nah, kita bisa tarik, teman-teman. Ya, tarik itu berarti mouse-nya atau zoom-nya itu di-zoom out. Itu maksudnya kalau tarik, ya. Nah, ini, ini keren. Ya, sip. Menembus awan. Oke, perjalanan masih bagus. Sip. Kita akan terus naik hingga ke 9.000 kaki, teman-teman. Wow. Amazing. Kita lihat dari sini, ya. Amazing banget. Menembus awan kayak gini, nih. Udah kayak asli, nih. Kayak original. Lama-lama bisa jadi Iron Man, teman-teman semua, ya. Wow. Gila, gila banget. Luar biasa. Amazing, amazing. Selalu mencengangkan. Teman-teman semua, kalau tanya, ya. Apakah ini permainan bisa dimainkan di Android? Jawabannya adalah tidak. Karena memang ini khusus PC, dan juga ini khusus untuk komputer atau laptop, teman-teman, ya. Jadi, banyak sekali yang bertanya, bisa nggak di Android? Nggak bisa. Versi Android berbeda. Namanya bukan Microsoft Flight Simulator, tapi, kalau nggak salah, real, ya. Real Flight Simulator. Tapi sangat berbeda, dan tidak mengasihkan, kalau saya bilang, ya. The best, yang original, adalah Microsoft Flight Simulator ini. Karena, uh. Waduh. Gimana ini, teman-teman semua? Uh. Apa yang terjadi? Apakah penerbangan kita hari ini akan baik-baik saja? Yes. Kita sudah menembus awan, teman-teman semua. Wow. Luar biasa. Aman. Wah, keren banget. Waduh. Yes. Oke. Kita coba atur dulu. Teman-teman, ya. Kita kemana, ini? Sudah sampai di mana, ini? Wuss. Agak melenceng, nih. Agak melenceng, nih. Oke, kita akan luruskan kembali. Supaya kita tidak terlalu jauh. Ya, ini kalau pakai, pakai apa namanya? Co-pilot itu, ya begitu, teman-teman semua, ya. Ini bisa melenceng-melenceng sendiri, nih. Atau autopilot. Nah, kita harus kembalikan lagi ke awalnya. Lion Air, Romeo, Bravo, Sierra, Minus 181,5. Baik, ke 21.000 kaki. Uh, keren. Climb at 18 flight level, 210, Lion Air, Romeo, Bravo, Sierra, Minus 181. Keren banget. Teman-teman semua, bisa dilihat, ya. Kondisi pesawat kita sekarang karena berada di ketinggian 13.000 kaki. Dan cuacanya sedang dingin, hujan, ya. Jadi, kondisinya ini IC, ya. Atau ada SS-nya. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa tetap engine berjalan dengan baik? Jadi, di dalam di sini itu ada setelannya. Ya, ada sebentar. Kalau nggak salah, di bagian atas. Nah, ini dia. Nah, anti-ice nih, teman-teman. Bagian wing, sayap, engine, Engine, dan juga Windows. Udah. Mungkin di situ, ya. Nah. Uh, keren teman-teman, ya. Oke, kita akan naik lagi. Menuju ke 21.000 kaki. Uh. Kita terbang terlalu rendah, turun. Jauh banget. Oke. Oke, sip. Uh, keren banget. Oke. Yes. Terus naik. Kita coba naik sampai ke atas awan yang lebih tinggi, ya, teman-teman, ya. Wah. Super keren. Kita sudah berada di ketinggian 17.000 kaki. Uh. Kalau kita naik lagi, kita akan bertemu dan melihat matahari, kayaknya. Ya, teman-teman. Wah, keren, 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 keren. Wah. Wah, ini masih gelap nih, nggak kelihatan apa-apa nih di sini. Dia tenang aja, ya. Nggak ada takut, nggak ada dek-dekannya aman, gitu ya. Oke, 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 oke. Buar biasa. Salam. Yes. super teman-teman semua kita sudah melewatin ya badai dan kita akhirnya masuk kesini nih ini apa ini ya luar biasa banget uh awannya kayak gitu loh pekat gimana bisa mau keliatan waduh keren 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 senangnya bisa melihat matahari teman-teman semua ternyata memang jadi pilot itu gak mudah loh teman-teman beneran hati itu deg-degan ya tapi tugasnya mulia mengantarkan penumpang supaya bisa bertemu dan keluarga sanak saudara pacar istri suami waduh omong-omong transportasi yang salah satu yang paling aman tetap pesawat ya teman-teman semuanya ya jadi teteplah menggunakan pesawat ya sebagai transportasi terbaiknya teman-teman semua wow keren 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 kita diminta untuk naik sampai ke 33.000 kaki wih keren coba lihat nih masuk lagi kah waduh waduh terus naik lagi nih tarik nih yes oke pasti sejajar garisnya nah ternyata tadi itu sempat luruk sebentar yes aman kita harus naik sampai ke ketinggian 33.000 kaki salah satu yang membuat kenapa saya itu sangat-sangat menyenangi dan menyukai permainan ini adalah begitu banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan dan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin ya di kehidupan kita tidak bisa temui kita bisa paling tidak ya merasakan seperti yang orang lain bisa rasakan ya ketika membawa pesawat apa sih yang dirasain ketakutannya atau mungkin ketegangannya atau kesenangannya ya nah ini kita bisa nih ketemui ya kayak gini kan kadang kita pikir gimana ya kalau menembus awan itu apa yang kita lihat ya nah ini seperti ini modelnya waduh gimana bukti gak kelihatan apa-apa nah tuh waduh tergoncang iya ya mantap mantap banget apakah kita harus naik lagi yes naik lagi sampai 33 ribu pokoknya magdivision luar biasa luar biasa luar biasa oke teman-teman semua oke teman-teman semua oke teman-teman semua kita sekarang kita sekarang berada di ketinggian 30 ribu kaki dan kita mentoknya sampai ke 33 ribu dan kondisinya saat ini di sebelah kiri kanan itu adalah awan gerab ya dan hujan terjadi di bawah jadi beruntungnya kita berada di atas ya ini menarik banget jadi kalau teman-teman bilang yuk kita lihat dari kokpit yuk saya sih mau aja lihat dari kokpit tapi masalahnya dari kokpit ini apa yang mau dilihat itu loh ya kan gak ada apa-apa pemandangannya badan pesawat gak bisa dilihat ya kan cuma bisa lihat si copilot yang diem seribu bahasa aja ya kan terus gimana dong yaudahlah kita kembali lagi lihat yang di luar yes baiklah teman-teman semua kita sedang berada di ketinggian 32 ribu kaki ketinggian yang diinginkan ya sesuai dengan flag plane kita dan kita akan langsung skip saja karena kita akan langsung mendarat di bandara Hasanuddin Ujung Pandang dan perjalanan kita saat ini baru 20% ya nah ini sebenarnya saya tuh pengen menikmati dari awal sampai akhir ya buat teman-teman tapi durasinya itu terlalu panjang jadi harap dimaklumin teman-teman semua ya jadi kita akan langsung saja skip ke landingnya kita oke baik teman-teman semua ya kita sekarang sudah mulai mau mendarat di bandara Hasanuddin ya di kondisi yang tetap sama cuaca sedang hujan tapi gak separah yang tadi ya kita bisa lihat di depan itu sudah ada runaway yang akan kita tujuh teman-teman semua ya jadi semoga kita bisa mendarat dengan baik di pagi hari ini ya oke semua sudah kita persiapkan siap untuk melandas oke ya itu dia speed kita harus cukup mantap ya teman-teman ya oke sip sip dengan bandaranya juga sudah sinkron oke 650 kaki ya sudah sangat dekat kita persiapkan dengan baik teman-teman semua ya inilah kota ujung pandang makassar cukup padat dan kondisinya sudah tidak hujan lagi ya teman-teman semua jadi aman untuk melakukan pendaratan yes itu sasaran kita ya mantap oke 500 setuju ya kecepatan kita udah sama persis di 500 ketinggian 400 meter oke aman aman mantap ya asisten kita hari ini 200 kita bisa mendarat dengan mulus 100 meter 60 50 waduh agak-agak terlalu dekat tapi gak apa-apa teman-teman semua yes dan kita agak sedikit kurang mulus ya tapi it's okay gak apa-apa kita sudah mendarat dengan sangat baik di bandara Hasanuddin dengan pesawat luar biasa kita teman-teman oke kita akan langsung ke taxiway sip mantap mantap baik teman-teman semua dengan demikian berakhir sudah perjalanan kita ya dengan liveries Lion Air Airbus 320 ya perjalanan dari Cengkareng Jakarta menuju Hasanuddin Airport di ujung pandang dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dengan setia dan jangan lupa subscribe, like, and share dan bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan karena bermain game adalah sebuah kasih karunia yang sungguh luar biasa yang belum tentu orang lain bisa dapatkan oke itu saja dari saya see you on the next video bersama Captain Ryan ya bye-bye da bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati